Intro Program strategis pemerintah daerah diharapkan dapat didukung dengan berbagai organisasi menuju Kaltang yang semakin berkah Dewan Pimpinan Wilayah DPW Kalimantan Tengah untuk Lembaga Dakwa Islam Indonesia melaksanakan mesyawarah wilayah di Kota Palangkaraya Kegiatan ini dilakukan untuk mesyawarah menentukan pemimpin wilayah periode 5 tahun ke depan serta sebagai wadah merumuskan program kerja selaras dengan program pemerintah daerah mendorong suksesnya Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan juga adil Menentukan langkah-langkah strategis LD ke depan sebagai kontribusi berkelanjutan LD untuk bangsa menuju Indonesia tanggung, Indonesia tumbuh, menuju Indonesia emas, menuju Indonesia bangkit dan maju Di bidang kebangsaan, saya kira di bidang kebangsaan kita banyak harus belajar dengan Provinsi Kalimantan Tengah yang insya Allah kalau tidak salah pada tahun 2017 telah mendapatkan penergaan sebagai Provinsi yang berhasil menjaga keragaman dan toleransi di Indonesia ini Musyawarah wilayah ini selain menjadi sarana untuk memperluasi program kerja yang telah dilaksanakan juga dapat merumuskan serta menyusun program kerja yang 5 tahun ke depan dengan sebaik-baiknya dan dapat menyentuh kepentingan serta kebutuhan masyarakat sehingga dapat berpengar aktif dalam membangun bangsa dan negara khususnya dalam kehidupan beragaman Kegiatan musyawarah wilayah mengangkat tema mewujudkan generasi emas profesional religius untuk Kalimantan Tengah semakin berkah Terpilih secara aklamasi untuk periode 2021-2026 Haji Muhammad Nur Prayudi sebagai Ketua DPW LDI Kalimantan Tengah Sementara itu Chris Wanto Santoso Ketua Umum DPP LDI meminta agar program strategis dapat disiapkan saat menghadapi pandemi COVID-19 saat ini Persoalan pandemi juga menyebabkan sejumlah sektor terkendala seperti kesehatan, ekonomi, bahkan sosial Keberadaan LDI harus dapat memberikan manfaat melalui karya nyata dan juga berkontribusi bagi masyarakat Dari Kota Palangkaraya, Nini Maria dan Usispar, Jotaferi Kalimantan Tengah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!